Negosiasi ini aja deh yang masuk, seperti apa? Ya, Mbak Susana, saya pikir mungkin akan bisa terrealisasi gitu ya, tapi bisa juga pertemuan nanti yang akan terjadi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu baru pertemuan awal gitu ya. Tidak langsung kepada diwujudkan dengan bergabungnya, PDI Perjuangan dan Pemerintahan dengan kadang-kadang mereka dibuka. Mas Bawono? Mohon maaf, kita tahan lagi karena kita akan mengikuti keterangan Fahryo Hamzah di Kertanegara. Lihat kamera, Pak. Lihatnya ke sana? Iya. Ya, tadi saya di kontak tadi sama Bung Teddy agak mendadak. Jam berapa tuh, Pak? Jadi akhirnya batiknya batik lama ini. Belum sempat seganti. Terus ya, tadi ketemu Pak Prabowo dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalannya yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita. Ya, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat. Mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prorogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi gini, posisi dan lain sebagainya itu tentu adalah hak prorogatif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir. Tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan begitu. Mas Fari tadi kan kalau Mas Jumlah itu katanya sudah mengatakan partai-partai-partai-partai-partai-partai-partai-partai-partai-partai. M buldak Mas Fari juga sudah mengelanggap dari partai-partai-partai-partai-partai-partai-partai-partai-partai. Jadi surat kesediaan sudah, kemudian partai integritas sudah beberapa hari yang lalu. Lalu sekarang follow-up-nya bertemu langsung dengan Pak Prabowo untuk diberitahu ya dan mengkonfirmasi kesediaan. Oke ya. Ibu, ibu Pristiani Golkar nih